Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Mas, pelakatin ntar lagi mas, mau dipotokan? Oke, langsung ya, dulu, kalian Oke, pelakon aja, pelakon Aduh, kalian Aduh, kalian Aduh, kalian Aduh, kalian cek Ya, jadi hari ini adalah launching single aku Judulnya Cemburu Tanda Sayang Lagu yang pertama setelah aku break di dunia musik Semenjak bertahun-tahun lamanya Akhirnya hari ini, dari lagu ini, dari karya ini Mudah-mudahan bisa menghibur Dan lagu ini pun bisa dinikmati sebetul masyarakat Indonesia Ya, ini kan ceritanya Tantang malamnya sama Yairi Ya, karena memang Ada satu momentum waktu itu Yang membekas di hati lah Jadi Walaupun sebenarnya ini sudah tidak menjadi apapun Permasalahannya sudah clear semua Tapi Bahwa Mas Rasa ingin menelurkan karya itu tetap ada Ibaratnya curhat melalui lagu Jadi Akhirnya setelah brainstorming sama Mas Baby Noor, seorang pencipta lagu terkenal juga Yang luar biasa Akhirnya Workshop-workshop dan lain-lain Terciptalah lagu ini Tapi ini Lu punya misi untuk menarik woman untuk fanfest mereka berdua? Enggak sih Intinya Ini Dan kebetulan ketemu sama label Label yang juga akhirnya mempercayakan aku menjadi singer Di tempat beliau Dari lagu Maharaya Dan ketika pengen Apa namanya Luarin lagu Alangkah Baiknya ketika aku juga ingin menyampaikan Apa yang ada di dalam Karena sebuah karya yang jujur Insya Allah mudah-mudahan bisa lebih diterima Daripada Kita angkat lagi cerita dari yang lain Ataupun lagu-lagu dari Mas Baby Noor Yang mungkin di stop yang lain Ayo waktu itu Sebuah malam Di sebuah malam itu Ayo curhat Ayo kita Apa nih yang mau nipuat Jadilah Cemburu Tanda Sayanggu Seperti itu Tapi di pasar ini ya Sama biaya Kenapa? Di pasar ini Lalu lagu ini Akhirnya Oh kalau untuk itu sih Cuman hari ini pun Hari ini pun menginformasikan Cuman mungkin Waktu yang belum pas Jadi beliau tidak hadir Tapi untuk momen ini pun Aku share sama dia Aku akan Mau akan lakukan lagi Hari ini Menunjukkan Ceritanya itu ya Dari liriknya kan Sudah bisa dibahas juga Bahwa ada Jujur Jujur Semua Kehilangan Jadi Ada momen Dimana seseorang Tidak ingin kehilangan pasangannya Dan Itu semua yang dilakukan Ataupun curahan hatinya itu Adalah karena Dia sayang Kalau tidak sayang mungkin Tidak pernah Jadi ada momen waktu itu Dimana Aku merasa Penurun Dengan situasi yang lain Tadi kan Reja bilang Reja jadi salah satu inspirasi Konkretnya seperti apa Maksudnya Mungkin pengalaman Hal-hal dari Sikap dia yang Mungkin menjadi inspirasi Dari Dari kacamata figure pun Seorang Reja adalah Seorang yang Inspirasi mungkin Bukan hanya aku ya Banyak orang tua Dia adalah seorang influencer Youtuber Seleb TikToker juga Yang banyak menurutkan Apalagi barusan juga kan Beliau Habis rilis juga Buku ya Jadi itu adalah Seorang yang Membuat Aku terpacu bahwa Kita bisa berkarya Kita bisa berkarya Ayo Om aja bisa berkarya Dengan karya yang betul-betul Konkret Tulus Dan ini pun adalah Passion Aku yang pernah Aku mulai Tahun-tahun lalu Dan sekarang adalah Kayak seperti orang Comeback Di dunia musik Dengan single Mungkin untuk dukungannya Richie sendiri Seperti apa Dalam arti Apakah dia juga ikut Dalam proses rekaman Menkreatif segala macem Kalau untuk itu Enggak Kalau untuk itu Enggak Viewer kita yang Apa namanya Workshop Cuma Dari waktu sama beliau pun Richie adalah seorang yang Selalu memotivasi Apapun itu Om aja bisa Om aja bisa Bisa berkarya Om aja Jadi berani ya Ya ini kan cemburu Tanda sayang Hal apa Cemburu apa yang bikin Richie cemburu mungkin Ya Intinya sih Ada pernah ada Momentum dimana Aku tidak Bisa Tenang Tidak bisa Biasa aja Dia melihat Pasangan gue Waktu itu Jauh Dan Sepertinya Setelah di Realize Cemburu itu Tidak cemburu Buta kok Cemburunya ada alasan kok Dan Itulah yang Akhirnya masuk Di diri kini Bahwa Kenapa sih aku cemburu Ya kan aku sayang Kalau aku gak sayang Tapi mungkin Banyak Diluar sana kan Ada orang yang cemburu Buta Cemburunya gak jelas Gak ada alasan Kesini kesini gak boleh Tapi ini ada Kalau sekarang Sudah bukan porsinya lah ya Karena memang Aku menjalani hidupku Sekarang Richie juga menjalani hidupnya Sekarang Aku tidak Ingin mengganggu Apapun yang Dia lakukan sekarang Jadi Apalagi cemburu Tidak bisa dan tidak mungkin Dan memang tidak lagi Karena bukan porsinya lagi Cuman Ini adalah kisah Lama Yang pernah ada Tapi ditelurkan Dan dirilisnya sekali Alasannya Alasannya Hari ini Mengunggak Akhirnya sekalian Dari dua Itu lagi saat itu Bagaimana Isinya apa sih Apa namanya Kalau teman-teman fans Di belakang Terima kasih telah menonton Terima kasih.